Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat rakifi islami yang dimuliakan Allah Pada kesempatan kali ini Saya akan membahas tentang Inilah 6 ciri-ciri orang yang sholat bersama setan Musuh utama manusia adalah setan Mereka akan menghalalkan berbagai cara Agar seorang manusia tersesat Dan menjauh dari jalan Allah SWT Bahkan saat sholat sekalipun Mereka akan tetap menempel pada tubuh manusia Namun sebelum kita lanjut Saya ingin mengajak sahabat semua Agar mendukung channel rakifi islami ini Dengan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya Dengan begitu Sahabat sudah ikut serta Dalam mensyarkan kebaikan di dunia dan di akhirat Semoga Allah memberikan balasan kebaikan Dan berlipat ganda kepada sahabat semua Amin, amin, ya robbal alamin Sholat adalah sebuah kewajiban setiap umat muslim di seluruh dunia Untuk menjalankannya di setiap waktu yang sudah ditentukan Tetapi, untuk dapat beribadah dengan kusyuk Bukanlah merupakan hal yang mudah dijalankan Karena, untuk mencapai perasaan kusyuk dalam sholat Bukanlah suatu perkara yang mudah Ada saja tindakan atau pikiran Yang pada akhirnya mengurangi kekusyukan dalam sholat Hal tersebut tidak terlepas dari ulah dan tipu daya dari setan Setan akan terus menerus membuat manusia menjadi tergoda Dan sholatnya tidak sempurna Ternyata, ada beberapa tanda yang bisa diketahui Jika orang yang sedang sholat sedang diganggu oleh setan Berikut tanda-tandanya Pertama, orang yang was-was dalam niat Orang pertama yang bersama setan saat sholat Adalah mereka yang merasa was-was dalam niat Biasanya, perasaan was-was ini akan berlangsung hingga saat sholat Hal itu membuat orang ragu terkait lukun sholat yang seharusnya dijalankannya Misalnya saja, lupa jumlah rakaat Dan lupa bacaan Jika mengalami ini, anda patut waspada Karena sebenarnya, anda tengah bersama dengan setan yang menggoda Setan menghembuskan was-was dan syuhba dalam diri manusia Hal ini sudah dilakukan setan Bahkan sejak Nabi Adam dan Siti Hawa di syurga Kemudian setan membisikkan pikiran jahat atau was-was kepadanya Dengan berkata Hai Adam, maukah saya tunjukkan kepada kamu pohon kurgi atau kekekalan Dan kerajaan yang tidak akan binasa Kedua, orang yang ingat itu dan ini Di antara kita, pasti sering mengalami hal ini Saat sedang kusuk sholat, tiba-tiba teringat hal ini dan itu Ternyata, setan tidak akan membiarkan manusia sholat dengan kusuk Mereka akan terus mengganggu ibadah manusia Dengan menghadirkan banyak pikiran-pikiran di kepala manusia Ada suatu pisah pada saat Imam Hanafi masih hidup Seseorang datang kepadanya karena lupa meletakkan suatu barang Imam Hanafi menyuruhnya untuk sholat dengan kusuk sepanjang malam Dan berdoa kepada Allah agar barang yang hilang dapat ditemukan Saat menjalankan perintah tersebut Ternyata baru setengah malam saja Orang yang kehilangan barang tadi bisa mengingat di mana ia meletakkan barangnya Keesokan harinya, ia bertanya pada Imam Hanafi alasannya Beliau menjawab bahwa setan senang saat seorang hamba kusuk dalam sholatnya Sehingga setan akan membuatnya mengingat apa yang ia lupakan saat sholat 3. Orang yang merasa ragu buang angin Hal ini juga sering dialami oleh banyak orang Saat selesai wudhu atau tengah sholat Tiba-tiba terasa seperti buang angin Ternyata perasaan ragu buang angin Atau tidak merupakan sebuah gangguan yang setan hambuskan untuk mengacaukan sholat seseorang Rasulullah SAW bersabda Jika salah seorang di antara kalian merasakan hal itu Maka janganlah membatalkan sholatnya hingga dia mendengar suaranya atau mencium baunya tanpa ragu Hadis Riwayat Ahmad 4. Orang yang tidak fokus pada sholat Tidak fokus saat melaksanakan sholat juga menjadi salah satu pertanda bahwa setan sedang bersamanya Tidak fokus bisa saja disebabkan hal-hal yang dapat mencuri perhatian saat sholat Misalnya, hape berdering Memikirkan kendaraan yang sedang ditargir dan banyak lagi Sebuah hadis yang direwayatkan oleh Aisyah RA Ia berkata Saya bertanya kepada Rasulullah tentang hukum menengok ketika sholat Rasulullah SAW menjawab Itu adalah curian setan atau sholat seorang hamba Hadis Riwayat Bukhari 5. Orang yang sholatnya tergesa-gesa Karena ingin mengerjakan hal lain Biasanya seseorang sholat dengan cepat dan tergesa-gesa Sebaiknya Anda lebih berhati-hati lagi terhadap hal ini Karena sebenarnya ini bertanda bahwa Anda sedang bersama setan Rasulullah SAW melarang umatnya melakukan hal itu Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda Sejahat-jahat pencuri adalah yang mencuri dari sholatnya Para sahabat bertanya Wahai Rasulullah, bagaimana mencuri dari sholat? Rasulullah berkata Dia tidak sempurnakan ruku dan sujudnya Hadis Riwayat Ahmad Dalam hal ini, Rasulullah menganggap perbuatan mencuri dalam sholat Lebih buruk daripada mencuri harta 6. Wanita yang sholat ke masjid menggunakan wangi-wangian Ternyata, wanita yang ke masjid dengan menggunakan wangi-wangian Juga didekati oleh syetan Dengan aroma-aroma tersebut Setan justru lebih mudah untuk membuat sholat Orang yang ada di sekitar wanita yang memakai wangi-wangian Agar tidak kusuh Rasulullah bersabda Yang artinya Jika salah satu dari karyan atau para wanita hendak ke masjid Maka janganlah sekali-kali menyentuh wangi-wangian Hadis Riwayat Muslim Wallahualam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh